Bezila ini ada seorang ibu rumah tangga yang jatuh pingsan usai tempat usaha cateringnya didatangi dan dirusak sekelompok orang tak dikenal. Pelaku juga memakan tumpeng milik pelanggan dan melarang pegawai catering untuk mengirimkan makanan. Ini adalah Aryani, ibu rumah tangga berusia 51 tahun yang jatuh pingsan usai melaporkan aksi permanisme yang menimpannya ke Maplosek Sukolilo, Surabaya. Pemilik catering di perumahan Serenity, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini melapor ke polisi usai tempat usahanya didatangi dan dirusak sekitar 10 orang tak dikenal. Selain merusak, pelaku juga memakan tumpeng milik pelanggan yang siap dikirim dan melarang pegawai catering mengirimkan makanan pesanan ke pelanggan. Polisi pun bergerak cepat usai menerima laporan korban dan beberapa pelaku berhasil ditangkap serta diamankan. Dalasnya pemeriksaan sementara, peristiwa pengurusakan tersebut dipicu permasalahan hutang pihutang. Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian para pelaku yang sebelumnya diamankan di Maplosek Sukolilo dibawa ke Maplosek, Surabaya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Surabaya, Yudi Prawira, AINIS melaporkan.